PEMERKOSAAN TAK KUNJUNG REDA Tidak ketahuan segala macam Bukankah ada satu hal yang harus dilakukan Bukan hanya soal hukuman itu harus diperberat Tapi bagaimana situasi yang membuat mereka itu merasa aman itu tidak ada Artinya bagi para pelaku untuk melakukan itu Betul sekali Itu juga yang kita rekomendasikan kemarin Yang terjadi di Bengkulu Karena kita tahu sebenarnya demografi di daerah Bengkulu kan hampir mirip-mirip saja Dengan di daerah lainnya ya Kecuali di kota-kota besar DKI mungkin atau kota Surabaya dan sebagainya Tapi lebih dari 60% kita tahu demografi di Indonesia Rata-rata kan memang banyak perkebunan, hutan dan sebagainya Apa yang terjadi? Kita harus memastikan daerah-daerah tersebut Jika dilintasi oleh siapapun Karena kan pemerkuasannya kan tidak hanya untuk anak perempuan Ada yang namanya sodomi Apada terkenal sama anak-anak laki kita atau video filia Kenapa tidak ada patroli bergilir Yang dilakukan secara bersama-sama Misalnya ada elemen dari TNI-nya Babinsanya Kepolisanya ada Babin Kamtipmes Terus anak remaja kita kenapa tidak kita ajak juga mereka Nah yang di Bengkulu pelakunya kan itu kebanyakan juga Jadi gini Kalau di Bengkulu Mengapa mereka sampai terjadi semacam itu Kami katakan Kita pertanyakan pemerintah daerah sebelumnya Apa yang sudah mereka lakukan untuk anak-anak remaja ini Contoh misalnya Anak remaja kita ini banyak loh Mereka yang drop out Karena rata-rata mereka memang drop out kemarin Mereka drop out Ataupun Kenapa mereka drop out Karena ada yang karena ekonomi Itu yang terjadi di Bengkulu Secara demografis Kalau yang di Semarang Kalau di Semarang ini kan Akibat dari tadi Fungsi sosial dari rumah tangga Keluarga Yang tidak menciptakan karakter anak Intinya begini Kalau menurut saya Mau di Semarang Mau di Bengkulu Mau dimanapun Sepertinya sama Anak kita ini Tumbuk kembangnya itu kan ada proses Ada fase-fase tumbuk kembang Mereka Nah Pemenuhan proses tumbuk kembang ini Tidak hanya pada Makanan saja Tapi Stimulasi otak Stimulasi karakter mereka Termasuk juga yang lainnya Itu kan harus ada Etika, norma, agama Itu harus mereka sentuh Tapi anak-anak indah kita ini Sepertinya mereka anak-anak yang kosong Ketika Artinya gini sebetulnya Mbak Elinda Ketika di keluarga itu Mereka tidak mendapatkan hal itu Tapi kan bukan berarti Di lingkungan yang lebih besar Di keluarga Artinya masyarakat Membiarkan itu Mestinya kan Banyaknya membiarkan Dan itu yang terjadi Fakta di lapangan Pembiaran semacam itu Terjadi Oke Dan kami tidak menyalahkan Pemerintah daerah Harus ya pada saat Anak-anak kita ini Seperti layang-layang Orang tua mungkin bekerja Orang tua juga Tidak paham Tentang pengasuhan Secara usia Maupun saat ini kita Di era digital Era informasi ya Banyak media sosial yang mempengaruhi Banyak pornografi Narkoban sebagian Yang mempengaruhi Nah harusnya Anak-anak 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 kita ini Kita paksa Tanda kutip Mereka masuk kepada Suatu lingkungan Dimana misalnya Informal Ataupun non-formal Entah itu misalnya Pusat Minat bakat Entah disitu Pusat kecakapan Entah apalah ya Dengan adanya apa sekarang RPTRA-RPTRA Kayak di Jakarta Ataupun RPTRA-RPTRA Kenapa tidak Adik-adik mahasiswa kita Banyak yang keren-keren loh Mereka bisa membina Adik-adik remaja kita Semacam itu Sehingga kalau menurut kami Sangat mudah sekali Kenapa tidak Pemerintah daerah Fasilitasi Bahwa Tidak hanya Anak Balita Anak sekolah Anak remaja Ataupun Orang dewasa Memang membutuhkan Aktualisasi Dan itu yang sebetulnya Kurang dilakukan oleh PMDA-PMDA di daerah-daerah Sangat minim sekali Sangat minim Sangat minim Antara keinginan Dan kenyataan Itu sangat jauh Sementara anak-anak kita ini Dengan luapan emosionalnya Dengan Secara hormon Dan mereka juga ingin Aktualisasi Dan segala macam Oke Mbak Erlinda Kalau kita bicara soal Taruhlah ini Kasusnya korbannya adalah Anak-anak Kalau kita bicara soal Kota ramah anak Sebetulnya Banyak gak sih Di Indonesia ini Yang disebut Kota ramah anak itu No Masih Masih Kalaupun mereka katakan Kota layak anak Yang jumlahnya sudah Puluhan Ataupun Bajang sekali Kami katakan Belum sama sekali Kota ramah anak Artinya sebetulnya Dalam tanda kutip Apa namanya Anak-anak Berpotensi menjadi korban Itu masih sangat Tinggi dengan kondisi Jangan menjadi korban Tapi anak-anak kita Berpotensi menjadi pelaku Sangat tinggi sekali Jika Tidak dari sekarang Kita memberikan Fasilitas kepada Anak-anak kita Terhadap Minat bakat Hobi mereka Dan kita juga Tidak memperkenalkan Mereka dengan Kebudayaan lokal kita Dengan Kita ini sumber daya Alamnya luar biasa Dan penghargaan Kepada mereka Partisipasi pada Anak ini kan Sangat minim Mereka didengarkan Oleh pemerintah Daerah Atau Didengarkan oleh Orang tuanya sendiri Itu pun juga kan Sangat minim Pada saat misalnya Mereka Difasilitasi saja Ataupun misalnya begini Setiap orang tua Ataupun setiap Lingkungan guru Pendidikan maksudnya Mereka memperkenalkan Bahwa ada profesionalisme Yang hebat loh Ada petani Ada nelayan Dan sebagainya Mereka akan bangga Nah itu kan menarik Sebetulnya Mbak Elinda Apakah hal-hal seperti itu Sebetulnya harus kita Apa namanya Harus dibuat juga Aturannya Undang-undangnya Ada RUU Pencegahan kekerasan seksual Apakah itu juga Harusnya dimasukkan Juga ke sana Atau bagaimana Sebenarnya Dalam undang-undang Perlindungan enak Untuk pencegahan itu Sudah ada Bahwa Kewajiban Negara Pemerintah pusat Pemerintah daerah Dan semua elemen Masyarakat Termasuk profesionalisme Dunia usaha Media Itu juga harus bisa Melakukan pencegahan Dan Ikut bertanggung jawab Pada sosialisasi Perlindungan enak Ini artinya banyak sekali Yang melanggar undang-undang Karena kurang bertanggung jawab Artinya kan Dan sebenarnya gini Balik lagi ke Gen Aksa Pemerintah kita Khususnya Kementerian Agama Maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mas Anies Itu kan sudah Memahami bahwa Sudah harus Sudah ada Namanya kurukulum Pendidikan reproduksi Ataupun pendidikan seks Yang secara komprehensif Dan sesuai dengan usia Tumbuk kembang anak Dan Kami apresiasi kepada Mas Anies Bahwa Beliau mengatakan Secepatnya Akan memasukkan Kurukulum tersebut Itu di dalam Jenjang pendidikan Nah ini kita juga Akan bisa menjadi Satu pencegahan juga Yang secara komprehensif Tapi yang paling utama adalah Ayo kita bangun Suatu sistem perlindungan Anak itu Dari atas sampai bawah Ataupun dari bawah sampai atas Seperti itu Nah Dari Kita sudah punya perepu Terus RUPKS juga Sekarang sedang Apa namanya Bergulir gitu Satu hal sebetulnya Dari segi lingkungannya Sendiri Mbak Erlinda Apakah lingkungan kita Saat ini Ini sebetulnya Masih rawan Bagi Para korban Iya Sangat Jadi kita Kami katakan Bahwa Anak-anak kita Ini Sangat Berpotensi Mendapatkan Ancaman Entah itu Kekerasa Iya artinya Dengan lingkungan yang seperti itu Apapun yang kita lakukan Kalau kita tidak sama-sama Apa namanya Melakukan sesuatulah ya Betul Maka catatan-catatan Kasus-kasus Sejahatan seksual ini Kedepan juga Masih akan terjadi Iya Kita akan selalu Menuai dan menuai Dan Saya hanya Mengingatkan saja Kepada seluruh Masyarakat Indonesia Jangan terlalu Berharap bahwa Kita akan Menyelesaikan ini Dalam waktu cepat Oke Kita harus mempersiapkan diri kita Dengan suatu kekagetan Yang sangat luar biasa Karena kita akan Melihat Akan ada suatu puncak Dimana Kejahatan seksual itu Sangat kejam Sangat sadis Dan itu pelakunya adalah anak Mbak Elinda Ini kita angkat satu penelpon Lagi-satu lagi Dari Bekasi Pak Heri Selamat pagi Pak Heri Selamat pagi Silahkan Pak Heri Halo Selamat pagi Silahkan Ya Pak Mengenai masalah Ya Mengenai masalah Pemerkocaan Yang sering terjadi Ini Pak Jadi jangan dilihat Televisinya Pak Karena itu Pasti tertunda lama nanti Iya Oke silahkan Kalau menurut saya sih Pak Sosialisasinya Harus diperkuat Dari mulai Sekolah-sekolah Kemudian Apa namanya Dari tahap awal Dari tahap SD Itu yang harus kita Bentuk karakter Pada murid Karena yang Membuat masalah Sekarang dari umur Di atas 12 tahun Oke Baik Iya Itu aja Pak Heri Iya itu aja Sehingga untuk 12 tahun Jadi dari 12 tahun inilah Anak akan berkerat Menuju ke Yang tidak jelas Bila mana Dia seperti Layang-layang Dikatakan Ibu tadi Oke Dia labil Kemana dia harus Mengarah Baik Jika karakter anak Dari 12 tahun ini Tidak dibina Akan rusak Pak Baik Pak Heri Terima kasih banyak Pak Sudah bergabung Bersama kami di Dialog Pagi Betul banget itu Pak Heri Bahwa Tadi yang saya katakan Tahapan perkembangan anak itu Harus kita jaga Dan yang menjaga Pada saat Nah ini Yang paling utama Kata kuncinya Pada saat orang tua Tidak bisa berfungsi Orang tua tidak bisa Menjalankan perannya Sebagai orang tua Disinilah Nawasita Disinilah negara Harus hadir Oke Bagaimana kehadirannya Bisa saja Orang tua ini Kan tidak ada Namanya sekolah orang tua Tapi kan kita bisa Bentuk suatu program Yang mereka Seolah-olah Ini bukan sekolah Jadi Banyakan masyarakat kita Kan ekonomi sederhana Mungkin mereka bertani Mungkin mereka Berjualan Dan sebagainya Bagaimana Suatu edukasi itu Dibangun sedemikian rupa Seolah-olah itu tidak Tidak tampak terlihat Belajar Seperti itu Tapi Kita membangun Fungsi karakter kepada orang tua Ini Kamu sebegini ini loh Contoh Misalnya Contoh kecil saja Pada saat orang tua Anaknya tidak Seperti yang dia inginkan Misalnya nilainya 40 Padahal orang tua Pengennya nilainya 60 Misalnya Orang tua langsung membentak Orang tua langsung marah Nah Kita ajarkan mereka Bagaimana Mengendalikan emosional Dan kita perlihatkan Kepada orang tua itu Bahwa Bahayanya membentak itu Ratusan miliar Merusak otak anak Semacam itu Hal-hal yang demikian Dan kita ajarkan juga Bahwa Bagaimana misalnya Memanajemen Artinya Sebetulnya Mbak Elinda Ada yang mengatakan bahwa Di sisi Anak-anaknya Apa namanya Potensi-potensi yang akan Menjadi pelaku itu Mereka memang betul-betul Harus dididik Secara karakter Seperti yang Pak Heri Katakan tadi Sejak kecil Dan ketika orang tua Tidak mampu untuk mendidik Negara harus hadir Paling tidak kan Sebetulnya Di sekolahnya Di masyarakatnya Bagaimana mereka itu Harus menjaga Anak-anak mereka Bentuk-bentuk program Yang tadi yang saya katakan Non-formal Informal Ataupun yang lainnya Termasuk orang tuanya Juga harus juga Di apa namanya Dalam tanda kutip Iya Penguatan keluarga Penguatan orang tua Penguatan anak itu Harus Dan yang paling utama Biasakanlah Anak-anak kita Seperti gini Kalau supaya anak kita Mau di luar jahat Kayak apapun Tapi agar anak kita Punya proteksi Untuk hal itu bisa Mereka tidak menjadi pelaku Maupun korban Hanya mudah saja Tegakkan suatu di rumah itu Suatu aturan Kedisiplinan Dan suatu pembiasaan Pembiasaan yang positif Karena pembiasaan positif Itu akan menjadi suatu Perlaku Perlaku akan berubah Menjadi suatu karakter Mbak Elinda Terima kasih banyak Sudah bersama kami Di Dialogak Terima kasih Iya